Intro Namo Buddhaya Halo semuanya, izinkan saya membekalkan diri saya dan juga orang tua saya Nama saya Nadia Telensia Caw dengan NIM 230406078 dari jurusan Asitektur Dan inilah foto saya dan salah satu orang tua saya yaitu ayah saya Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Marsha Efonelia dengan NIM 2307125 Saya dari Fakultas Ilmu Buddhaya, Program Studi Bahasa Mandarin Definisi Korupsi Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan Untuk memperoleh keuntungan pribadi Baik secara finansial maupun non-finansial Dengan merugikan kepentingan umum Dampak Positif Sebenarnya sulit untuk menemukan dampak positif langsung dari korupsi Karena pada dasarnya korupsi adalah tindakan yang merugikan masyarakat Dan mengganggu proses pembangunan yang ada dan berkelanjutan Namun, beberapa orang mungkin melihat adanya keuntungan pribadi atau kekayaan yang Diperoleh secara cepat sebagai dampak positif Meskipun ini tidak dapat dibenarkan secara etis atau moral Dalam beberapa kasus, korupsi memungkinkan individu atau perusahaan Untuk menghindari birokrasi yang berbelit-belit Atau aturan yang tidak efisien Sehingga menghemat waktu dan biaya Berikut dampak negatif dari korupsi Dampak negatif korupsi sangat beragam Termasuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi Merugikan ekonomi dengan mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat Memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi Serta menghambat pembangunan sosial dan infrastruktur yang berkelanjutan Undang-Undang Luar Negeri Undang-Undang Luar Negeri merupakan seperangkan aturan dan peraturan yang mengatur berbagai aspek hubungan Antara suatu negara dengan negara-negara lain di luar wilayahnya Ini meliputkan diplomasi dan hubungan bilateral Perdagangan internasional Implemasi hukum Internasional seperti konvensi dan perjanjian Kerjasama dalam bidang keamanan dan kepertahanan Serta klausur mengenai hak asasi manusia Setiap negara memiliki Undang-Undang Luar Negeri yang unik Mencerminkan kebijakan luar negeri Nilai-nilai dan kepentingan nasional yang dimilikinya Undang-Undang yang ada di Indonesia